Pertanyaan dari Instagram, apa saja pertanyaan yang sudah masuk, biar langsung nanti dibahas bersama dengan Mas Andrea disini. Ada Ayus, bagaimana cara mengatur ego diri dan keuangan agar tetap stabil padahal udah ditahan-tahan tetap aja abis katanya. Kemudian ada Ana Puding 32, apa mengontrak rumah karena uang gak cukup untuk beli rumah itu sia-sia. Oke, menarik ya. Ini sangat menarik sekali untuk dibahas lebih detail lagi. Saya masih bersama dengan Julius Andre, independent financial advisor of Joska Indonesia. Walaupun sudah pura-pura ternyata gak bisa, jadi udah ditahan-tahan tetap aja abis-abis juga. Jadi memang mungkin ini jebakan yang masuk ke dalam jebakan gitu ya, situasi seperti ini. Bagaimana sih caranya Mas supaya benar-benar bisa firm gitu, konsisten. Kan tadinya memang cuma mau hidup dengan uang segini, sudah mencoba pura-pura, tapi gak bisa gitu. Karena akhirnya abis-abis juga. Seperti apa Mas Andrea? Oke, kalau dia udah berhenti dari, udah gak denial lagi ya, udah ngerti sebenarnya dia butuh hidup dengan segini dan ternyata income yang gak cukup. Mungkin salah satu caranya nyali alternative income. Seperti apa tuh alternative income? Penghasilan tambahan berarti? Oke, penghasilan tambahan. Karena dengan penghasilan tambahan itu ya tergantung pekerjaannya apa ya. Mungkin dengan market yang udah flat kayak gini, kita bisa aja untuk ngerjain outsource satu pekerjaan yang dari luar negeri. Mungkin translate-nya, atau mungkin kita akan ngerjain pekerjaan desain dan sebagainya. Tapi pekerjaan-pekerjaan yang kita terima dari luar negeri, bikin penelitian mungkin. Untuk menyaksikan lebih lengkap, klik link di deskripsi di bawah ini. Saya Maria Katarina, CNBC Indonesia, Beyond Business.